Dari Habibie, Bekasi, saya punya modal kecil, kuliner apa yang cocok? Satu lagi, dari Pujiono, Bekasi, apakah jualan punya ciri-ciri khusus? Lalu ada tiga, wah diborong malam ini dari Bekasi. Dari Arief, Bekasi, saya punya warung kelontong dan gorengan. Gimana cara meningkatkannya? Karena sudah dua tahun belum meningkat. Bisa dijawab langsung? Jadi menarik, intinya dia pertama nanya. Kalau modal saya kecil, bisnis apa yang kira-kira cocok? Tentu bisnis yang jalan butuh modal besar. Yang kecil pula ya. Kira-kira berapa sih modal saya waktu baru mulai? Modalnya ya nggak besar sekali sih. Nah itu Pak, berapa set? Di bawah 100? Apa aja modalnya, apa aja? Beli bahan apa gimana? Beli bahan aja. Beli bahan aja gitu kan, ya awal ya memang sih untuk awal nggak mungkin bisa langsung berbanyak gitu kan ya. Jadi ya nggak sampai, ya paling berapa juta lah gitu lah udah bisa. Udah bisa, udah bisa ya? Bisa. Artinya jangan muluk-muluk mulai besar, itu kadang-kadang orang tak salah. Jangan terlalu ambisi juga gitu kan. Belum tahu dikirim, makan atau nggak, sewa ruku, sekian apa ya. Apalagi makanan kayaknya ya, Chef. Makanan kan nggak tahan lama gitu ya. Dan butuh kredibilitas orang cowok cicip dulu. Betul, jadi kita memang harus bikin yang pikirin apa sih yang bisa dijual jadi jangka panjang dan orang nggak bosan gitu loh. Harus dipikirkan. Jadi kuliner apanya ya tergantung lagi, tadi kembali lagi. Apapun baik saya rasa, tapi jual apapun baik. Termasuk tadi ada yang jual gorengan ya. Kenapa, Chef? Jual gorengan, terus kalau saya image-nya kalau gorengan tuh kok kayaknya kurang healthy. Iya, kurang healthy. Kurang healthy ya kalau gorengan. Tapi ada nggak gorengannya healthy, Chef? Ya, pada dasarnya sih namanya gorengan sih nggak healthy ya. Jadi saya mungkin bantu jawab ya. Mungkin Bapak tadi kan bilang, kok nggak, nggak maju-maju gitu kan ya. Mungkin kalau memang karena alasan healthy, tidak healthy ya. Jadi mungkin bisa diganti gitu kan. Ya bisa diganti misal, contohnya kalau misal dari bahan singkong aja, itu bisa loh diolah misal jadi makanan yang healthy gitu kan, banyak sebetulnya. Jadi jangan yang sudah awam, gorengan misalnya, pisang goreng, tapi goreng jangan yang begitu-begitu kan ya. Dan tidak mesti digoreng, menurut Chef tadi ya. Singkong nggak mesti digoreng, pisang juga nggak mesti digoreng. Jadi yang punya, mungkin tadi menarik yang dibilang ciri khusus. Ciri khusus anak itu. Jadi punya karakter khusus, mungkin singkong itu, contohnya singkong, diapain Chef selain digoreng? Iya bisa dibikin, bisa direbus aja ya, terus kita bisa bikin dicampur sama buah-buahan, misalnya saya pernah bikin, itu ada yang pesan juga waktu itu. Bisa dicampur sama yogurt itu. Kalau misal kita mau jadi sausnya, kita bisa pakai tape gitu kan. Ya contohnya itu kan di Thailand kan ada tuh yang singkong Thailand. Nah itu maksudku, pakai singkong Thailand, kenapa sih nggak singkong Jawa gitu? Iya bisa, kita bikin misal singkong terus pakai karamel juga bisa sebetulnya. Oh ya main-main di situ lah, punya berkolaborasi ya. Saya pernah bikin pakai karamel, mungkin kan pakai keju juga, orang Indonesia biasanya kan kalau ada keju kan suka. Jadi singkong dan keju. Jangan mandutan racun. Satu lagi, satu lagi ya ada pertanyaan. Dari 0895217 sekian, sekian, sekian. Pertanyaannya saya sudah buat arm-arm nih, Chef. Dan dititipkan dua warung, namun bagaimana cara mengembangkannya lebih luas. Warungnya cuma dua, jadi mesti gimana caranya lebih luas? Chef dulu, mulainya dulu gimana sih Chef? Nitip-nitip juga atau gimana? Kebetulan aku memang nggak pernah nitip sih ya. Jadi jual, awalnya jual ke temen aja gitu kan pas mereka lihat. Memang ngaruh banget ya mungkin buat bapak siapa tadi namanya? Tadi dari nomor sekian-sekian. Iya nomor sekian-sekian ya. Mungkin zaman sekarang kan hampir semua orang punya handphone ya. Cobalah untuk kalau misalnya orang tuanya nggak ngerti sosial media, bisa tanyakan ke anaknya. Bagaimana coba untuk branding, untuk promo di sosial media. Jadi apa yang menarik dari Chef nih? Bahwa untuk jalur distribusi, jalur kita jualan kan di warung. Nggak kreatif Bu. Iya kurang kreatif. Kurang kreatif ya. Ada yang nitip temen, ada yang pakai multilevel, mungkin juga ya paling tidak pakai sosial media. Apa yang nawarin langsung gitu siapa yang bertanya dengan fotonya? Menurut saya kalau misal titip di warung-warung udah nggak jaman ya menurut saya. Iya, hari gini gitu ya Chef ya. Itu sistem konsinyasi. Konsinyasi kan kalau nggak laku orang warung kan nggak mau resiko kan. Jadi mereka pasti balikin. Oke. Makanya jangan nitip ya. Iya, jangan nitip. Jadi kita harus berani branding, harus berani posting di sosial media. Tapi dengan satu syarat, fotonya harus bagus ya. Nanti kan punya saya pasti ditayangkan ya. Foto ya. Iya, fotonya harus menarik. Bagaimana sih supaya orang tuh pengen makan dan lihat ngiler gitu loh. Jangan lupa b Ciao. eta HP